Kalau pulang sih memang enggak tentu kita ya. Contohnya misalnya kita pas jadwal pulang itu bertepatan dengan operasi SAR, pasti memang kita harus mengkriotasi operasi SAR. Kalau operasi SAR kita paling lama di era ISA itu 3 bulan. Ya, enggak pulang. Itu enggak pulang, 3 bulan. Jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari anak. Kemudian kita sudah menjatuhalkan kita harus pulang. Ternyata ada operasi SAR, ternyata kita harus prioritaskan pelaksanaan operasi SAR. BASK itu sebenarnya kan bukan hanya dalam satu daerah ya. Masing-masing daerah itu ada operasi SAR. Yang semua dikumpulkan dalam satu mes. Sehingga kita itu harus menyamakan persepsi. Tapi disitulah kami terpilih, terlatih untuk manusia. Alfa Team, Alfa Team, DCC terhadap jadwal. DCC Alfa Team dimonitor pada operasi bangkir di wilayah Yaga Dota Timur. Alfa Team sudah mempercapkan bid. Terima kasih telah menonton! Halo guys, ketemu lagi dengan Omdi. Seperti janji gue sebelumnya, gue balik lagi ke BSG Basana Special Group. Mari kita masuk ke dalam. Let's go! Nah, sekarang gue udah di dalam. Mau ketemu sama Bang Prio di mana. Wah ini dia! Halo Bang Prio! Halo Omdi! Sesuai janji, balik lagi ke BSG Basana Special Group. Pengen tahu nih, kan waktu itu bilang kita mau balik lagi ke sini, belum sempat ngobrol-ngobrol banyak seputar apa sih BSG Basana Special Group. Yang nonton pasti juga pada pengen tahu BSG itu apa sih. Kemarin kan yang episode kemarin, kita ngobrolin semua soal alat-alatnya. Tentang semua peralatannya. Tentang semua peralatannya, gitu. Berarti hari ini kita mau ngobrolin tentang apa sih BSG gitu ya. Apa sih BSG? Biar enak ngobrolnya, biar nggak pegel. Kita sambil duduk aja gimana. Nah, boleh. Oke. Mantap. Nah, itu kebetulan ada dan kisah ya itu? Itu komandan kompi BSG? Malah lebih enak kita ngobrolnya. Kita ketemu lagi. Wah, mau ngobrol-ngobrol soal BSG nih. Nah, ini kebetulan langsung ketemu dengan komandan kompi Basana Special Group. Nah, jadi guys. Ini komandan kompi, ini wakil komandan kompi. Yang kemarin kita ngobrol-ngobrol soal peralatan. Bang Charles, mau nanya-nanya nih. BSG itu sebenarnya apa sih? Orang pasti banyak yang belum tahu Basana Special Group atau BSG. Oke. Basana Special Group atau biasa disebut BSG itu adalah sekelompok reskuar yang memang terpilih melalui proses seleksi dari seluruh kantor Basana Seluruh Indonesia. Kemudian ditempatkan di kantor pusat untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. Dan tentunya sebelumnya sudah dibekali dengan pendidikan-pendidikan yang memang sedikit lebih tinggi daripada teman-teman reskuar yang ada di kantor Basana Seluruh Indonesia. Oh, gitu. Jadi, BSG yang ada di kantor pusat adalah hasil yang tadi dipilih itu dibilang dari semua daerah. Iya, betul. Dari seluruh Indonesia, ya? Seluruh Indonesia, betul. Semua disaring terus ada di pusat ini. Betul. Nah, kalau boleh tahu proses pendidikannya berapa lama sih untuk biar bisa jadi BSG? Oke. Jadi, setelah proses seleksi, kemudian nama-nama yang memang lolos seleksi akan masuk ke pendidikan. Pendidikan Basana Special Group. Pendidikan pembentukan menjadi anggota Basana Special Group. Pendidikannya kurang lebih satu bulan. Nah, dalam pendidikan itu mereka akan mendapat lagi ilmu, teori maupun praktik yang sebelumnya tidak mereka dapatkan. Selama sebulan. Selama kurang lebih sebulan. Iya. Nah, ini lucu nih. Saya juga jadi pengen nanya. Ada yang pernah DM saya di Instagram. Iya. Nanya. Om Di, kalau mau jadi anggota Basarnas gimana sih? Katanya gitu. Dia mau nanya saya lagi. Ya udah, ini sekarang saya langsung tanya. Yang nanya, nah, denger ini. Iya. Dari Bang Charles, gimana sih caranya? Untuk masuk atau untuk menjadi anggota Basarnas sebenarnya, ya sudah pasti ya. Sudah pasti adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. WNI. Sebagai WNI, nomor satu. Iya, nomor satu. Kemudian yang kedua adalah secara administrasi, kemudian secara kesehatan. Kesehatan di sini adalah kesemaptaan, terus kemudian ada psikologis, kesehatan jiwa, dan sebagainya. Dan kemudian mengikuti proses seleksi untuk masuk menjadi anggota Basarnas. Nah, untuk informasinya bisa juga follow Instagramnya Basarnas, itu di Sarnasional. Ataupun bisa aja browsing di www.basarnas.go.id. Jadi setiap ada penerimaan, pasti ada informasi. Melalui platform media Basarnas, media sosial Basarnas, maupun melalui website. Tuh guys, bisa ke website-nya, dan bisa juga ke Instagram-nya. Nah, kalau latar belakangnya itu bisa, oh ini bebas bisa siapa aja gitu, atau khusus tertentu gitu. Oh, yang diterima menjadi PSG itu harus berlatar belakang, apa gitu misalnya. Nah, dia dari anggota Polri, atau TNI, atau apa gitu, atau bisa siapa aja. Oke, untuk latar belakang, untuk mereka yang bergabung menjadi anggota Basarnas, itu kan ada yang sebagai admin, ada juga yang sebagai petugas lapangan, yang kami sebut resquare. Nah, apabila yang masuknya sebagai resquare dan nantinya menjadi anggota BSG, itu mereka latar belakang pendidikannya hanya cukup SMA atau sederajat. Oke, SMA atau sederajat masih bisa ya? Masih bisa. Kemudian, ya tadi yang saya bilang di awal, mengikuti proses seleksi, baik administrasi, pengetahuan, maupun seleksi kesempatan. Oke, udah itu aja? Iya, itu aja. Oh gitu. Nah, sekarang saya pengen tahu yang sudah diterima dan ada nih sekarang di BSG Pusat ini total ada berapa banyak? Saat ini di BSG Pusat ada 54 anggota BSG. 54, dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia. Oke, nah kalau di pusat ini fasilitas ada apa aja sih? Fasilitas yang pertama adalah tempat tinggal, mes, kemudian kantor, kemudian peralatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas maupun kegiatan siaga maupun kegiatan operasi SAR. Oke, jadi semua memang stay di sini? Betul. Oke, siap, siap, siap. Nah guys, itulah tadi informasi langsung dari Bang Charnes. Jadi itu caranya kalau misalnya mau jadi anggota BSG. Ya, udah jelas ya? Nah, saya mau nanya, dari tadi ada yang beda kayaknya? Saya nggak ada yang ini nih di sini. Oh, ini? Di sini. Saya juga pengen ada nih. Ini apa sih? Insarak tulisannya Insarak Classified. Nah, ini apa? Oke, jadi Insarak ini adalah International Search and Rescue Advisory Group. Jadi ini adalah organisasi untuk seluruh negara untuk ikut di dalamnya dalam melaksanakan pencarian dan pertolongan di kelas internasional. Namun ini ada klasifikasinya. Jadi suatu negara yang ingin ikut bergabung di dalam satu organisasi ini harus mengikuti tahap klasifikasi terlebih dahulu. Kebetulan untuk negara kita Indonesia, di mana bidang pencarian dan pertolongan adalah di bawah Basarnas, maksudnya di dalam organisasi Basarnas, kita sudah mengikuti klasifikasi tersebut dan lulus di medium kelas tahun 2019 yang lalu. Sehingga pada saat ini, kita sudah classified dan siap untuk diterjunkan di medan operasi SAR di seluruh dunia, di internasional. Jadi kita kelasnya sudah internasional untuk operasi, yaitu medium kelas. Seperti itu. Jadi kalau mau bergabung untuk ke sini, Pak Didi, om Didi bisa nih join sama kita untuk gabung di tim Insarakat. Walaupun orang Basarnas belum tentu semua bisa pakai ini. Hanya mereka yang tergabung di dalam tim Innaval. Jadi nggak semuanya. Indonesia Search and Rescue yang hanya boleh pakai patch ini namanya. Karena memang ini diphususkan dari Insarakat. Untuk yang pakai ini memang hanya anggota Indonesia Search and Rescue saja yang tergabung di dalam tim. Oke, makanya tulisannya United Nations berarti dari seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, yang terakhir nih. Ini pasti yang nonton juga penasaran banget. Suka dukanya apa sih menjadi seorang BSG dan ada di tergabung dalam organisasi Basarnas ini? Suka dukanya ya? Kalau sukanya banyak, dukanya tidak kalah banyak juga. Jadi, dari mananya dulu nih? Sudah berkeluarga? Sudah. Jadi berarti emang ini ya, jauh dari waktunya. Itu udah pasti menjadi halangan yang paling pertama ya. Kita bisa ketemu keluarga mungkin. Kalau orang normal bisa setiap pulang kerja bisa ketemu keluarga. Kalau seperti kami yang di BSG mungkin bisa sebulan sekali baru pulang. Oh, sebulan sekali pulang. Dua bulan sekali baru pulang. Yang jauh lebih lama lagi. Yang daerah-daerah timur itu nggak bisa pulang tiap bulan juga kan? Karena ongkosnya juga mahal ya kan? Iya, seperti itu. Pada saat pelaksanaan operasi SAR, seperti saya, saya pernah ngelamin pelaksanaan operasi SAR Air Asia itu tiga bulan lamanya. Tiga bulan? Tiga bulan nggak pulang-pulang. Tiga bulan nggak pulang-pulang? Tanpa sinyal dan sebagainya. Tanpa sinyal? Tanpa sinyal. Itu posisi di mana tuh? Di laut. Di laut tiga bulan? Iya, benar. Di laut? Aduh. Bareng ya? Bareng. Kalau gue di laut tiga bulan, saya nggak ada sinyal, saya itu bukan lebih kepersoalan, nggak bisa pulang ketemu keluarga. Tapi nggak bisa update IG story. Itu yang bahaya itu. Itu yang bahaya itu. Nggak bisa, karena nggak ada sinyal, nggak bisa. Guys, gini-gini nggak bisa. Kasian penggemarnya yang nggak ada update. Iya, benar. Nggak update. Nggak update, nggak update. Nggak update, nggak update. Iya. Tiga bulan full di laut, udah ada sinyal? Nggak ada sinyal. Untuk yang Air Asia. Air Asia. Itu kalau kita ngomongin dukanya. Dukanya. Tapi kalau kita ngomongin sukanya juga banyak. Kita bertemu dengan saudara-saudara baru. Seperti ini, kita BSG terkumpul dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke? Saudara-saudara seluruhnya. Saudara baru. Saudara baru. Jadi kita... Oh, udah bukan cuma lewat handphone doang. Tentu muka langsung. Satu tempat tinggal. Satu tempat tinggal. Kita makan bareng, kita tidur tinggal bareng semuanya. Oke. Jadi kita tahu bahwa, oh ada budaya ini, budaya ini. Saling ini ya? Saling berbagi. Saling tahu tuh. Terus pada saat kita bisa menyelamatkan keluarga korban, menyerahkan ke korban yang menjadi keluarganya dalam keadaan selamat, maupun seperti apa, itu menjadi kebahagiaan tersendiri buat kita. Oke. Jadi itu yang tidak ternilai sih sebenarnya. Sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan dukanya. Memang senangnya tuh lebih ke internal ya, lebih ke hati kita. Itu yang membuat juga kawan-kawan terus semangat, terus mengasah kemampuan untuk setiap hari pada saat pelaksanaan operasi SAR, kita selalu siap melaksanakannya seperti itu. Oke, siap. Oke, kalau boleh dibilang, bisa nggak saya misalnya bilang begini bahwa, teman-teman di Basarnas dan di BSG ini, ini bukan persoalan, bukan hanya sekedar sebuah kebanggaan bisa join dan bisa tergabung dalam Basarnas dan BSG ini, tetapi juga bisa dibilang rasa kemanusiaan gitu loh, dan panggilan maksudnya ada kebahagiaan tersendiri, ada berkah tersendiri bagi kita bisa bermanfaat buat orang lain. Betul? Iya, betul. Bisa dibilang begitu? Makanya kalau ditanya sukanya itu kan tugas Basarnas itu mencari, menemukan, kemudian menyelamatkan. Nah, jadi sukanya itu adalah ketika kita berhasil mencari, kemudian kita menemukan dalam keadaan hidup, kemudian kita kembalikan ke keluarganya. Dan mereka ketemu dengan keluarganya. Itu memang tidak bisa digambarkan kebahagiaannya. Nah, dukanya ketika kita berhasil menemukan, tapi dalam keadaan meninggal, ataupun kita tidak berhasil menemukan, itu menjadi salah satu duka tersendiri buat kami. Oh gitu ya? Karena walaupun mereka yang kami cari, mungkin nggak seagama, mungkin nggak sesuku, mungkin nggak sesama apapun lah dengan orang yang kita cari. Mungkin beda, suku beda, nggak kenal juga, gitu ya. Makanya tugas kemanusiaan itu sebenarnya melewati batas-batas suku, budaya, agama, dan sebagainya. Itu udah lewat tuh ya? Betul. Udah bener-bener. Apapun kamu, dari mana latar belakang, suku, agama, apa segala macem, tugas saya adalah mencari, menemukan, menelamatkan. Quick response, search and rescue. Bener, bener, bener. Oh itu saya apal tuh. Bois, apa lo udah Omdi? Kapten Omdi, ya kan? Kapten Omdi, udah apa. Saya diwawancara sama media-media lain saya udah apa. Mantap, mantap. Nuju pasar nasmas. Baik, baik. Quick response, search and rescue. Gitu. Itulah guys. Apa ya? Tadi dengar apa yang disampaikan sama Bang Prio, sama Bang Charles. Udah, udah sampai terharu mendengarnya gitu loh bahwa itulah kita hidup di tanah air ini, di NKRI ini. Semua bersaudara. Betul. Sama sebenarnya. Jangan menjadikan perbedaan itu menjadi penghalang. Pemecah belah. Pemecah belah. Jadi buat atas. Gitu loh. Ini nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Basarnas dan grup BSG. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.